Halo semua, balik lagi bersama Hantujuh Setelah kalian memilih game monster yang terpertama kalian Pastinya ada beberapa pertanyaan di benak kalian Salah satunya yaitu memilih tipe senjata yang bisa kalian gunakan Nah, pasti ini diantara kalian sudah ada pikiran menggunakan salah satu senjata Yang awalnya terlihat keren, ternyata susah digunakan Atau mungkin gak cocok dengan playstyle kalian Nah, kali ini Hantujuh akan memberikan tips mengenai ke-14 senjata Dan juga penjelasan mengenai mana yang bisa digunakan untuk pemula Tentunya tentu terus sampai habis video ini Jika kalian bermain monster hunter baru dan minggu dengan memilih weapon yang mana Kalian perlukan Ada berapa sih tipe senjata di monster hunter? Sebelumnya mari kita bahas beberapa jumlah tipe senjata di monster hunter Monster hunter yang awalnya rilis tahun 2004 Hanya memiliki sekitar 7 buah tipe senjata pada saat itu 5 buah tipe jarak dekat yaitu grid sword, sword and shield, hammer, 2 blades, lance Dan 2 buah tipe jarak jauh yaitu light bogan dan heavy bogan Dan hal ini berlangsung sampai ke monster hunter freedom pada tahun 2006 Sebagai penutup generasi pertama game monster hunter Lalu masuklah ke dalam generasi kedua monster hunter yaitu monster hunter dose Yang memberikan 4 buah tipe senjata tambahan Dengan 3 buah tipe senjata jarak dekat yaitu longshot, hunting horn dan gun lance Serta 1 buah senjata jarak jauh yaitu bow Hal ini berlangsung sampai tahun 2009 Dimana monster hunter freedom unite rilis dan menjadi penutup generasi kedua monster hunter Berpindah ke generasi ketiga Dengan rilisnya monster hunter 3 Menghadirkan 2 tambahan tipe senjata 1 senjata jarak dekat yaitu sweet axe Dan 1 senjata jarak jauh yaitu medium bogan Namun bukan hanya tambahan 2 tipe senjata Melainkan juga menghilangkan 4 jenis tipe senjata yang pernah ada sebelumnya Yaitu gun lance, bow, hunting horn dan juga dual blade Pada saat itu banyak fans dari monster hunter kecewa Akan kebutuhan capcom dan akhirnya pada tahun 2010 Dimana monster hunter portable third Yang rilis dari jepang saja mengembalikan ke 4 tipe senjata tersebut Dan menghilangkan medium bogan Sehingga total senjata di mha portable third adalah 12 tipe senjata yang bisa dimainkan Kondisi tersebut akhirnya dibawa ke monster hunter 3 ultimate Yang dimana menutup generasi ketiga Dan capcom berjanji kedepannya tidak akan ada pengurangan tipe senjata lain di game selanjutnya Pada tahun 2013 dengan menjualnya monster hunter 4 sebagai pengawal generasi keempat Monster hunter memberikan 2 tipe senjata baru Dan keduanya adalah jarak dekat yaitu insect glaive dan juga chest blade Sehingga jika ditambahkan dengan jumlah total tipe senjata dari generasi ketiga Akan menjadi 14 tipe senjata yang dapat dimainkan Ke 14 tipe senjata ini terus dipertahankan sampai generasi ke 5 game monster hunter Lalu senjata mana yang lebih enak dipakai? Biasanya para hunter mudah memilih senjata yang menurut mereka bagus secara visual Lalu pada akhirnya mereka akan sadar bahwa mekanisme senjata tidak secantik tampilannya Jadi disini antujuh akan memberikan senjata mana yang layak digunakan untuk pemula ketika baru saja bermain game monster hunter Tentunya ini urutan berdasarkan yang paling mudah digunakan Hingga yang paling susah untuk dicoba ketika bermain Pertama adalah long shot Senjata monster hunter yang mudah digunakan untuk pemula adalah long shot Atau biasa disekat dengan LS Senjata ini dipilih karena kombo serangan yang mudah dan tidak berkutat pada timing Mungkin senjatanya juga gampang karena tidak melakukan pergerakan yang berat ketika dalam keadaan draw weapon Selain itu LHS merupakan senjata yang seimbang antara raw damage dan juga elemen atau status damage Dan mengandalkan DPS Serangan long shot sangatlah cepat dan juga sangat halus pergerakannya Menjadikannya senjata yang benar dipelajari untuk pemula Kelebihan lain dari LS adalah mampu melakukan spirit kombo dengan ketika bar spiritnya terisi Menjadikan LS berubah warna dan mampu meningkatkan attacknya Namun ada kekurangan dari senjata ini yaitu tidak bisa menahan terangan musuh Tidak adanya blocking Yang dimana satu-satunya cara untuk bisa menghindar serangan lawan adalah dengan effect LS merupakan senjata yang paling populer dan akan sering kalian temukan di semua game monster hunter manapun Di urutan kedua ada sword and shield Biasanya disingkat SNS Merupakan sebuah senjata yang terdiri dari pedang pendek dan juga tameng SNS merupakan pilihan senjata default ketika kita baru saja memainkan game monster hunter SNS memiliki serangan yang sangat cepat dipadukan dengan kombo ketika menggunakan tamengnya Untuk memukul monster Ketika memukul monster dengan tameng monster bisa terkena stun SNS juga dilengkapi dengan elemen dan status damage yang besar Karena sepat SNS adalah DPS jadi mampu mengeluarkan serangan dengan cepat Sehingga status attack dan elemental attack sering keluar Kelebihan dari SNS yang lainnya adalah mampu menggunakan item ketika dalam keadaan unseat atau keadaan senjata sedang digunakan Kekurang dari SNS adalah damage yang kecil sehingga harus menggunakan kombo selalu ketika menyerang SNS dikenal sebagai senjata para pemula dikarenakan kombo yang mudah dan menggunakan item ketika mengeluarkan senjata Yang ketiga adalah dual blade Dual blade merupakan senjata yang terdiri dari dua bilah pedang pendek Yang biasanya berbeda ukuran atau bentuk di salah satu pedangnya Senjata ini sangatlah cepat dan berfokus pada DPS damage Seperti SNS DB atau dual blade memiliki elementar dan status damage yang besar dibandingkan raw damage nya Membuatnya mengandalkan kombo terus menerus yang membuat damage nya selalu keluar DB memiliki mekanisme demonization mode atau demon mode Yang dimana akan mengisi sebuah bar ketika kita menyerang monster Ketika demon mode kita juga bisa melakukan kombo demon dance Yaitu serangan bertubi-tubi yang mampu melancarkan serangan damage yang besar karena menyerang berkali-kali Dan serangan ini tidak akan mantul ke kulit monster Jika bar guards nya terisi Maka akan masuk ke dalam mode arc demon mode Dimana semua serangannya menjadi lebih matikan Ketika masuk arc demon mode Effect akan diganti dengan demon dash Kekurangan dari DB adalah ketika masuk ke dalam demon dance Dan sangat menguras stamina dengan cepat Sehingga disarangkan meminum dash juice atau make a dash juice agar stamina tidak cepat habis Serta seringnya senjata yang tumpul Bagi yang suka serangan cepat bisa memilih DB sebagai senjata utamanya Yang keempat adalah Grid Sword Grid Sword atau GS merupakan senjata yang ada sejak monster hunter 2004 Dimana sejak saat itu GS menjadi senjata andalan para hunter GS memiliki serangan yang besar ketika menyerang Menjadikannya salah satu di pasiennya dengan raw damage terbesar Selain itu GS mampu menang serangan monster dengan cara menggunakan pedangnya sebagai tameng GS terkenal memiliki serangan charge Yang dimana kita menang serangan sampai titik tertentu dan melepaskan serangan tersebut Ada 3 level charge yang bisa di build up secara berurutan Kelemahan dari GS adalah serangannya menggunakan banyak stamina untuk melakukan charge attack Sehingga dibutuhkan build armor khusus untuk bisa menggunakan GS Lalu ketika posisi senjata sedang digunakan kita tidak bisa bergerak bebas Serta ketika melakukan charge attack harus pas dengan posisi Dan bagian apa yang kita serang Yang sering terjadi dimana banyak serangan miss atau meleset ketika melakukan posision yang ini Meski begitu GS merupakan senjata yang simple dan tidak ribet Karena kombonya yang masih tergolong mudah Yang kelima adalah hammer Di atas tadi sudah banyak senjata bertipe pedang Sekarang giliran palu yang beraksi Hammer sesuai namanya merupakan senjata berupa palu besar yang melancarkan serangan impact Hammer juga memiliki peran spesial Dari ke-14 senjata hammer lah yang bisa melakukan stun di daerah kepala Hammer menggunakan serangan charge attack sama seperti GS Bedanya hammer mampu melakukan charge attack ketika bergerak dan memiliki finisher move yang berbeda tergantung dari tombol mana yang akan dilepas setelah melakukan charge tersebut Disarankan ketika menggunakan hammer fokuskan ke kepala agar bisa masuk ke attack nya Hammer masih terhitung senjata yang asik dan menyenangkan untuk dicoba bagi para pemula Yang keenam adalah bow Kali ini kita merambah ke senjata jarak jauh Bow merupakan senjata yang paling sering dicoba duluan sebelum para hunter mencoba light bow gun dan heavy bow gun Bow mengandalkan charge attack dan juga diperkuat dengan menggunakan coating yang bisa diganti sesuai kebutuhan Bisa pure damage, bisa status seperti poison, paralyze, dan sleep Bisa close coating untuk melee attack Karena tidak memakai amunisi, bom menjadikannya mudah digunakan untuk para pemula yang ingin mencoba senjata jarak jauh Kekurangannya adalah jarak yang tidak terlalu jauh, tidak seperti light bow gun dan heavy bow gun Lalu jika tidak menggunakan coating, damagenya tidak akan terasa Dan harus bisa mengatur penggunaan stamina saat charge dan juga untuk menghindar Yang ketujuh adalah sweet axe atau SA Sudah setengah dari jumlah tipe senjata di monster hunter Kali ini di uruan ketujuh ada sweet axe Sweet axe senjata yang baru saja muncul di generasi ketiga Merupakan senjata yang unik karena fleksibilitasnya yang memampu berubah dalam dua mode Yaitu short mode dan axe mode Axe mode yang merupakan default mode saat dikeluarkan merupakan damage GPS yang bisa kita gunakan dengan menggunakan kombo axe swing Yang bisa menjadi kombo tak habis habis tergantung penggunaan stamina Yang keunggulannya lagi adalah movement yang lebih ringan dan juga bisa efek dengan mudah Berbeda dengan sword mode yang merupakan modelanya dari SA Sword mode disini menggunakan damage pial yang tentunya jenis-jenis pial berbeda tergantung SA nya SA menjadikannya prima dona ketika seseorang tidak mampu menggunakan GSD karena susah untuk bergerak Yang ke delapan adalah insect glyph atau IG IG merupakan senjata unik lainnya yang ada di monster hunter Pertama kali muncul di monster hunter 4 merupakan senjata berbentuk tongkat panjang dan dilengkapi dengan pendora untuk dapat melompat ke atas Selain tongkat, insect glyph dilengkapi dengan serangga yang bernama kinsek Tugas kinsek adalah untuk mengambil nektar yang ada di tubuh monster dan akan digunakan sebagai buff bagi hunter Serangan IG sangatlah cepat karena mengandalkan kecepatan IG masuk ke dalam kategori serangan DPS Yang bisa ditingkatkan dengan damage elemental dan juga status IG pula yang menerapkan aerial attack dimana terakan lompat dan melakukan kombo di udara Dengan ini IG memiliki ciri khas sebagai aerial weapon Yang tak semua senjata bisa melakukannya Kelemahan IG adalah ketika IG tidak memiliki buff maka damage nya tidak akan keluar secara maksimal Sehingga penggunanya mengharuskan kita mengambil nektar terlebih dahulu sebelum melakukan kombo Berikutnya yang kesembilan adalah charge blade atau CB Ingin senjata dengan serangan yang mematikan dan memiliki pertahanan yang baik sekaligus kombo yang unik Charge blade jawabannya Charge blade memiliki dua mode layaknya SA Namun cari kerjanya tidak seperti SA Charge blade terdiri dari sebuah pedang dan juga tameng layaknya SNS Namun tidak seperti SNS yang ukurannya kecil Charge blade berukuran besar Mode awal yaitu SWORD mode memiliki kombo cepat dan berfungsi sebagai pengisi botol pial Ketika sudah berwarna kuning atau merah botol pialnya Kombo selanjutnya adalah mengisi botol tersebut menjadi putih Lalu berubah menjadi axe mode Yang dimana bisa untuk menyerang menggunakan damage pial Atau memasukkan pial ke dalam shieldnya untuk damage yang lebih besar Selain itu, charge blade bisa melakukan guard point yang mampu menahan serangan musuh secara otomatis ketika melakukan morph dari dua mode tersebut Charge blade terhitung senjata yang rumit Kombo yang dilakukannya sangat panjang sehingga harus di build up dulu untuk bisa mendapatkan damage maksimal Disarankan bagi pemula yang mau mencoba senjata charge blade untuk melihat tutorial penggunaannya terlebih dahulu Kemudian yang ke sepuluh adalah light bow gun atau LBG Senjata kedua jarak jauh setelah bow LBG merupakan senjata DPS yang fleksibel Kenapa fleksibel? Karena ampun menembakkan peluru selain peluru biasa, normal, pierce slicing Namun juga bisa menembakkan peluru tipe elemental dan status Sering digunakan sebagai support ketika dibutuhkan, namun juga bisa sebagai pure DPS ketika diracik dengan benar sesuai armor skillnya Karena LBG ringan, hunter mampu melakukan effect atau side atau backstep ketika melakukan serangan Membuatnya mobil dash lebih mudah ketika menghindar dari serangan monster Penggunaan lainnya adalah mampu menembakkan dalam mode rapid fire ketika opsi tersebut tersedia di LBG-nya Membuatnya menembakkan 3 buah tembakan dengan hanya menggunakan 1 peluru Kekurang dari LBG adalah dembasnya yang kurang dibandingkan dengan HBG Berikutnya yang ke sebelah adalah heavy bow gun atau HBG Setelah sebelumnya kita membahas LBG, sekarang kita membahas saudaranya yaitu HBG Memang sama-sama bow gun, namun berbeda dari segi kekuatan dan juga mobilitas LBG-HBG memiliki custom modification yang membuatnya semakin menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh hunter Yang berbeda adalah ketika HBG mendapatkan shield custom yang membuatnya tidak hanya mematikan namun bisa menahan serangan monster Dikarenakan mobilitas yang lambat sehingga sulit untuk menghindar dari serangan monster Adanya shield custom membuatnya semakin mudah untuk digunakan Selain itu, HBG memiliki mode lain yaitu six mode Yang membuatnya melakukan serangan dengan ammo khusus yang mampu melakukan serangan cepat tanpa harus reload Hanya beberapa hunter berkemampuan tinggi yang mampu menggunakan HBG Yang ke dua belas adalah hunting horn atau HH Sejata unik lainnya yaitu hunting horn berbentuk layaknya trompet raksasa yang juga berfungsi untuk memukul monster Memiliki cara bermain yang unik ketika melajarkan serangan HH mengeluarkan bunyi note yang berbeda-beda Note ini akan dikombinasikan dan akan menghasilkan sebuah buff Baik untuk diri sendiri maupun untuk satu party Yang dimana buffnya bisa berfungsi antara buff heal, attack, defense, dan lain-lain Fungsi utamanya adalah untuk buff sehingga banyak yang menyarankan hunting horn adalah tipe supporter Beberapa hunter yang sudah mahir menggunakan hunting horn sebagai senjata utamanya Yang ke tiga belas adalah Lance Senjata dengan satu tombak besar dan juga dilengkapi dengan sebuah tameng Lance merupakan senjata jarak pendek dengan jarak yang medium karena panjang tombaknya Memiliki serangan kombo cepat dan simpel yang hanya terdiri dari tusukan ke depan dan tusukan ke atas Lance terhitung DPS yang mampu melancarkan serangan yang cepat dan mematikan Dan juga Lance mampu melakukan counter serangan monster Keunikan dari Lance adalah mampu melakukan running chest attack yang mampu menerobos semua halangan Namun dengan memakan stamina kelemahan Lance adalah gerakan yang terbatas Dan ketika menghindar berkebalikan dengan senjata lain Yang dimana efeknya ke depan Lance melakukan efek ke belakang Membuat para hunter yang baru belajar Lance kewalahan dengan movenya Sangat jarang ditemui pengguna Lance dan hanya beberapa hunter pro saja yang menggunakannya Kemudian yang kebabis adalah gun Lance Dan juga yang terakhir Senjata yang mirip dengan Lance ini memiliki gerakan menusuk ke depan dan ke atas Namun juga mampu melakukan serangan tembakan yang disebut sailing Dengan sail tap yang berbeda-beda menjadikan gun Lance bervariasi dengan banyak kombo yang ada Seperti gun Lance slam dan triple sailing Serangan andalannya adalah wild form fire Yang dengan memfokuskan tembakan menjadi sebuah charge attack yang akan menimbulkan serangan damage besar Kelemahan dari gun Lance adalah ketika sering melakukan sailing Subness senjata akan sering turun Membuatnya sering diasah ketika berada di dalam quest Karena keromitan dan beragam kombo serangan Menjadikan senjata GL jarang dipakai bagi para hunter pemula Yang kesulitan mengatur ritme kombonya Nah itu tadi pembahasan ke 14 tipe senjata lengkap dengan penjelasan dasar mengenai senjatanya dan juga rekomendasi senjata Yang bisa digunakan untuk pemula Bagi teman-teman yang baru saja bermain game monster hunter apapun versinya Dan bingung dengan pilihan senjata Bisa menilai dahulu kira-kira cocok atau tidak tipe senjata dengan gaya bermain kalian Atau kalian bisa mencoba satu persatu tipe senjatanya Sehingga bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda ketika bermain monster hunter Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis Dan jika merasa video ini sangat membantu kalian Bisa kalian like dan sebarkan kepada teman-teman kalian Terutama yang baru saja bermain game monster hunter Dan juga subscribe channel ini Untuk membuat guide dan info lainnya mengenai monster hunter Sampai jumpa di video selanjutnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh